Selamat sore buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Kembali saya mengunjungi lahan daerah, lahan tinggi ya. Waktu di musim kemarau, lahan ini dipersiapkan untuk melakukan penanaman seperti timun. Itu ditunda penanamannya karena keadaan musim kering. Sekarang di saat musim hujan, lahan ini sudah ditanami. Berbagai macam tanaman baru, seperti kacang panjang, terong, sudah berani menanam ya di lahan ini. Gambas, pari, semua tanaman itu ditanam di saat musim hujan sekarang ini. Jadi bisa dikatakan lahan ini sudah diproduktifkan kembali. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru buat kita semua ketika di musim hujan, lahan-lahan yang tinggi bisa ditanami tanaman pelawijah. Bagaimana proses penanamannya? Coba kita liput video berikut ini. Oke, sahabat tanis, seperti ini cara penanaman gambas atau oyong di lahan yang sudah dipersiapkan di saat musim kemarau. Ini saya tahu ini lahan ini dipersiapkan ketika kemarau saya datang ke sini ya. Ini saudara saya didampingi oleh istri tercinta ya. Nah ini mantan pacarnya dulu nih, sekarang sudah jadi istrinya. Oke, tetap semangat. Nah ini dilakukan penanaman. Coba saya tengok bibitnya. Ini bibit apa ini dipakai nih? Seperti ini ya. Cap mutiara. Cap mutiara. Ini yang ditanam hari ini. Sudah hampir selesai nih penanamannya. Kami akan segera mau pulang ini. Nah ini tinggal beberapa baris lagi ini selesai nih. Oke, sahabat tanis, semoga video ini dapat memberikan masukan baru buat kita semua. Di tanah yang sudah gembur, tapi digemburkan lagi untuk menanam bibit. Oke. Nah ini caranya. Dibenamkan aja kayaknya. Sudah. Seperti itu, sahabat tanis. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru, semangat baru buat kita semua. Oke, sahabat tanis seperti ini ya. Seperti ini lahan ini yang dipersiapkan di saat musim kemarau. Ketika musim hujan seperti sekarang ini. Bisa terlihat tanahnya menjadi agak coklat. Tubur dia. Sudah ditanami kacang panjang semua. Ini kacang panjang semua nih. Tapi kalau di area-area rendah. Sekarang, sahabat tanis saya di sini agak berpikir untuk melakukan penanaman. Karena curah hujan dalam minggu ini sangat kuat ya. Jadi sebagian lahan tanaman pelawija seperti kacang panjang ini ya. Di tempat sahabat saya mengalami terendam. Seperti di ulasan video saya sebelumnya. Nah ini, di sana masih ada tanaman paria. Coba kita lihat sebentar. Ini yang dipertahankan dari musim kemarau. Di video saya sebelumnya, saya meliput ini ya. Buat kita. Ini sekarang lahan-lahan yang kosong dulunya. Sudah ditanami kacang panjang. Semakin produktif. Di saat musim hujan. Tanaman paria ini ya. Bisa dikatakan gemuk-gemuk. Menjalar kemana-mana. Di saat musim kemarau kelihatan kurus nih. Tapi di sekarang hijau semua. Bisa kita lihat sahabat tanis. Semoga ini bisa menyemangati kita semua. Sahabat tanis dimanapun berada. Oke, buahnya. Ini sudah beberapa kali panen nih sudah. Sudah sering panen. Tapi kita lihat buahnya masih besar-besar ya. Inilah ketekunan dan ketelatenan sahabat tanis saya di sini. Usaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Sangat bagus ya. Saya coba masuk ke tengah. Bisa kita lihat buahnya sahabat tanis. Luar biasa besar-besar ya. Ini besar-besar, sangat besar-besar. Sehat lagi ya. Karena sahabat saya ini rajin untuk menjaga hama di tanaman ini. Sahabat tanis. Seperti ini buahnya. Besar-besar. Dan api. Inilah lahan ini yang saya sebutkan sebelumnya sahabat tanis. Lahan yang dipersiapkan, penanamannya dilakukan di saat musim kemarau. Di saat lahan ini semua putih ya. Gara-gara musim yang sangat ekstrim dulunya. Nah sekarang dia menikmatinya. Dan rasa capeknya sahabat saya ini sudah hilang nih sekarang nih. Oke. Oke sahabat tanis, demikianlah ulasan yang saya buat tentang lahan yang agak sedikit tinggi. Yang ini dipersiapkan di saat musim kemarau. Dilakukan penanaman ya. Karena area ini bebas banjir. Jadi sekaranglah saat-saat yang membahagiakan buat sahabat saya ini untuk melakukan penanaman. Ada waktu yang cepat untuk melakukan penanaman lahan ini. Yang sebelumnya di saat musim kemarau dia hanya mengolah lahan ini tanpa melakukan penanaman. Ada sebagian yang ditanam seperti pari, cabai rawit. Itu yang tahan di saat musim kemarau. Itulah yang dipertahankan sahabat saya ini. Dia sabar, dia melakukan penanaman jagung juga. Tapi penuh dengan kerja keras untuk melakukan penyeraman di saat musim kemarau. Tetap lah berkarya, tetap semangat. Selagi kita semua diberikan kesehatan. Salam sehat. Oke.